Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih masih bersama dengan channel bisnis 2000 pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video bagaimana cara membayar pajak penerimaan negara ataupun penerimaan negara di aplikasi klik BCA namun sebelum kita mulai pastikan untuk mengklik tombol subscribe di channel bisnis 2000 terima kasih bagi yang sudah mengklik tombol subscribe baik kita lanjutkan namun sebelum kita mulai kami ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa bisa jadi cara ini akan berubah dari sisi aplikasinya itu semua tergantung dari kebijakan yang dilakukan oleh pihak BCA iya sekarang kita lanjut pada layar utama klik BCA kita langsung login masukkan user kemudian password kemudian setelah muncul menu utama kemudian klik menu pembayaran ambil menu pembayaran ya kemudian klik pajak ya klik pajak oke setelah di klik pajak silahkan dipilih menu penerimaan negara nah disini bisa kita bayarkan pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak ya kemudian tentu saja yang kita lakukan berikutnya adalah memasukkan id billing karena dari sistem perpajakan sekarang kita tinggal memasukkan id billing saja dan tidak perlu repot-repot membuat SSP kemudian klik lanjutkan nah apabila lancar maka akan muncul tampilan kompirmasi seperti ini sahabat tinggal memasukkan token ya token nomor tokennya kemudian klik kirim dan nanti semua akan terbayar dan langsung memotong saldo dengan demikian selesai proses pembayaran pajak dan sahabat juga bisa langsung mengklik ataupun mencetak bukti dari pembayaran pajak mudah-mudahan dapat membantu jika ada hal yang ingin ditanyakan dan didiskusikan di channel bisnis 2000 silahkan di bagian komentar oke demikian mudah-mudahan sukses dan dapat memberikan referensi untuk kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh